Intro Duta besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoli Antonov membeberkan Amerika Serikat terus memberikan sponsor kepada teroris Ukraina. Ia menyindir Amerika Serikat berusaha menampilkan dirinya sebagai dermawan tanpa pamrih bagi Ukraina. Dikutip dari tes.com pada Rabu 26 Juli, Antonov menyebutkan Bantuan senjata yang dipasok Amerika Serikat ke Ukraina justru memperpanjang penderitaan dan berbanyak kematian. Ia menegaskan tindakan Amerika Serikat yang terus memasok senjata kepada boneka-boneka Ukraina sudah di luar batas moralitas dan akal sehat. Duta besar menjelaskan Amerika Serikat munafik dengan beretorika membantu Ukraina. Disebutkan pemerintah Amerika Serikat memanipulasi opini publik dan menyembunyikan tujuan sebenarnya dari kebijakan mereka. Antonov juga mengomentari rencana Amerika Serikat untuk memberikan paket bantuan militer lainnya ke Ukraina senilai 400 juta dolar Amerika Serikat. Ia menyebutkan bantuan militer Amerika Serikat hanya akan menghancurkan kota-kota, merusak ladang, melukai, dan membunuh orang. Antonov menguak setelah menginjakkan kaki di jalur perang, Amerika Serikat turut mensponsori rencana teroris para penjahat Ukraina. Seperti membantu dalam serangan kejembatan Crimea. Padahal jembatan itu bukan merupakan fasilitas militer. Hal ini karena sudah lama tidak digunakan untuk memasok angkatan bersenjata Rusia. Ia pun mempertanyakan akan ada berapa banyak lagi Bradley Amerika Serikat yang harus dikorbankan di medan perang. Hingga pemerintah Amerika Serikat menyadari bahwa upaya mereka mengalahkan Rusia berakhir sia-sia dan memalukan. Sebagai mana diketahui, pemerintah Amerika Serikat mengumumkan akan memberikan Ukraina paket bantuan militer senilai 400 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan ini akan mencakup amunisi tambahan untuk sistem pertahanan udara Patriot, sistem rudal permukaan ke udara canggih nasional, dan sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS, serta 32 pengangkut personel lapis baja striker dan peluncur tabung. Selain itu ada pula rudal dilacak secara optik, dipandu kawat, javelin, dan sistem, serta roket anti lapis baja lainnya, roket pesawat Hydra 70, sistem pesawat tanpa awak Hornet, serta lebih dari 28 juta butir amunisi senjata ringan dan granat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe. dan share ya!